Kita bahas 2 match, yang pertama ada Austria yang kalah di Denmark 2-1 Austria di partai pertama sempat mengejutkan dengan kalah hitung Krolasia, cuman ketika itu yang gua udah bilang bahwa ya Krolasia tim ini udah habis jadi hanya tersisa beberapa pemain sedangkan pemain cadangannya masih belum bisa berbalik-berbalik dengan Denmark Denmark dimana para pemain tuanya belum habis dan tertolong juga dengan para pemain mudanya ini yang kalo gua bilang ya bisa mengimbangi ketemu Austria, Austria di bawah Rangnick dan gua bilang disini Austria ini agak kankit ya, kenapa? karena Denmark ini bermain begitu taktis Begitu taktis lebih banyak menunggu dan luar biasa Kalo gua bilang untuk siapa? Untuk Denmark Lalu ada Prancis ketemu Krolasia, ya Prancis kembali ke sulitan Prancis ini berapa tahun terakhir ya, sejak mereka juara dunia Pertampilannya menurun banget Menurun dan ya betul-betul di tim ini ya Kalo gua bilang ingin menonjol satu dengan yang lain Jadi tidak ada kerja sama tim Saling menonjol dan ya Ujung-ujungnya ini kalo gua bilang kalo dibiarin terus-terusan oleh Dexam Ini akan merugikan tim Persis kasusnya ketika berhasil di TN 2006 Ketika itu para pemain ingin menunjukkan jati dirinya masing-masing Dan ya ujung-ujungnya tim ini gak akan kemana-mana juga Jadi ya, lu sebagai Dexam lu harus benar hitung Karena ya lu gak bisa lah terlalu banyak pemain kasih kebebasan Sehingga kerjasamanya tidak bisa dibangun Dan ya ujung-ujungnya ego yang timbul dari pemain masing-masing Tim ini akan sangat jauh merugikan tim Oke? Sekian dulu